Nah jadi lensa okuler ini jika letak lensa dekat dengan mata kita Jadi jaraknya yang paling dekat dengan mata Lalu yang kedua ini lensa objektif Jadi jika letak lensa dekat dengan benda yang kita amati Jadi ini dekatnya dengan benda Ini kalau mikroskop nanti lebih mudah Nah berikutnya di sekitar kita banyak alat optik Yang biasa digunakan bantu kerja manusia Jadi di sini kita bahas ada beberapa macam alat optik Yang sering kita temukan sehari-hari Yang pertama kamera Nah mungkin familia sudah dengan kamera Nah jadi kamera di sini memiliki prinsip kerja serupa dengan mata manusia Jadi kamera adalah alat untuk menghasilkan foto Nah persamaan kamera dengan mata ini ada persamaannya Yang pertama menggunakan lensa cembung Celah diafragma berfungsi sebagai berfungsi sama dengan iris Film tempat film sama dengan binti kuning pada mata Nah lalu bayangan yang dihasilkan kamera ini sifatnya nyata Terbalik dan diperkecil Ini bisa dilihat gambarnya Lalu yang kedua look Semuanya sudah bisa lihat gambarnya Yang kedua look Iya Nah yang kedua look Look atau yang dikenal dengan nama lainnya surya kanta Atau kaca pembesar bisa juga Nah ini adalah salah satu alat optik yang berfungsi mengamati benda kecil Agar tampak besar dan jelas dengan menggunakan lensa cembung Nah bayangan yang dihasilkan look bersifat maya, tegak, dan diperbesar Misalnya Dava mau lihat semut Nah jadi semutnya bisa lebih besar lagi ukurannya kalau pakai look ini Kita lanjut Yang ketiga alat optik berikutnya Mikroskop Nah kalau SD Masih jarang menggunakan ini lah Kalau yang sudah ke sekolah lanjutan Akhirnya ke SMP MTS Itu sudah mulai menggunakan ini Karena ini digunakan di laboratorium biasanya Nah jadi mikroskop adalah alat optik untuk melihat benda-benda yang sangat kecil Agar tampak lebih besar dan jelas Ini lebih kompleks lagi daripada look tadi Kaca pembesar Tapi ini bisa diperbesar sampai beberapa kali Dibandingkan look Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung Nah yang pertama lensa ukuler Tadi yang posisinya di red mata Ini lensa ukuler yang paling atas Lalu yang kedua lensa objektif Ini yang dekat benda yang di bawah Nah jadi fokus objektif lebih kecil dari fokus okuler Kemudian lensa objektif menghasilkan bayangan nyata terbalik diperbesar Nah bayangan ini sekaligus menjadi benda bagi lensa ukuler Lalu sifat bayangannya bagaimana dengan mikroskop ini Jadi maya terbalik dan diperbesar Kita lanjut Alat optik berikutnya Ada Yang keempat ini Teleskop atau tropong Jadi teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang letaknya jauh Agar tampak lebih dekat dan lebih jelas Nah biasanya untuk melihat benda-benda luar angkasa Nah ini bisa pakai teleskop Misalnya mengamati bintang atau apapun itu benda di luar angkasa Nah teleskop pertama kali ini temukan oleh Galileo Galilei Jadi tropong atau teleskop ini ada dua jenis Yang pertama teropong bintang Dan yang kedua teropong bumi Nah jadi kalau yang teropong bintang Bu Di sini keluar gambar masih kamera bu Oh masih kamera kah? Sama paca pembesar kalau di tempat Agusti Oh belum keteropong pak Belum lagi Masih kamera sama paca pembesar Sudah ganti lah pak Belum Belum bu Belum Ini sudah teleskop lah pak Sudah Ya oke Nah jadi teleskop tadi Atau teropong tadi ada dua macam Jadi teropong bintang dan teropong bumi Nah teropong bintang ini digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa Benda-benda luar angkasa Nah sedangkan kalau teropong bumi Ini digunakan untuk mengamati benda-benda di bumi Yang letak Mengamat Lalu berikutnya Ada periskop Nah periskop ini alat optik yang fungsinya Mengamati benda dalam jarak jauh Atau berada dalam sudut tertentu Ini bentuknya sederhana Berupa tabung yang dilengkapi dengan cermin Atau prisma pada ujung-ujungnya Ini kalau mau lihat gambarnya ada di bagian bawah Nah prisma ini akan memantulkan cahaya yang datar sejejar padanya Kemudian diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45 derajat Terhadap sumbu Ini biasanya digunakan di perairan Di laut biasanya Nah lalu disini ada indera penglihatan manusia Kita bahas berikutnya Ada yang ditanyakan dulu tentang alat optik boleh? Ada yang kurang jelas? Silahkan Oke kalau tidak ada Ibu lanjutkan ke indera penglihatan manusia Nah jadi mata ini termasuk salah satu alat optik alami Karena menggunakan lensa sebagai bagian terpenting Dalam mekanisme sistem indera penglihatan manusia Pian bayangkan saja tidak bisa melihat bagaimana rasanya Nah sulit untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar Jadi Pian harus bersyukur punya mata yang masih sehat Nah jadi yang kita bahas disini ada bagian-bagian indera mata manusia Lihat gambarnya disini ada arah panahnya sudah Yang pertama ini ada otot disini bagian atas Lalu cornea Iris ini maju ke depan ke bagian dalam ini iris Lalu pupia Akus humor Lensanya ini yang bagian oval ini Lalu fiturus humor ini yang di bagian dalam yang warna orange Kayak semacam akar itu Lalu sklera Ini bagian belakang Koroid maju ke depan lagi Dari sklera lalu retina Bintik kuning Sarof of tick disini Dan bintik buta Nah jadi kita lihat fungsinya aja Anak sudah di layar Sudah Sudah ada Oke kita bahas sekarang fungsi dari bagian-bagian mata tadi Yang pertama cornea atau selaput bening Jadi fungsi cornea disini sebagai penerima dan meneruskan cahaya masuk ke mata Nah lalu ada iris atau selaput pelangi Ini berfungsi beri ciri khas atau warna dan mengatur intensitas banyak sedikitnya cahaya yang masuk Lalu yang ketiga ada pupil atau istilahnya orang-orangan mata Nah ini fungsinya lubang masuknya cahaya ke lensa mata Yang keempat disini ada lensa Fungsinya memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina Tadi yang bentuknya oval tadi Lalu yang kelima retina ini yang di belakang bagian mata Ini fungsinya menerima cahaya dan membentuk bayangan Yang terakhir syaraf mata ini meneruskan rangsang cahaya menuju ke otak Nah jadi otak kita bisa bekerja ada keterkaitan disana antara syaraf mata sama otak kita Lalu mekanisme indera penglihatan manusia Disini proses penglihatan mata manusia yang pertama Mata dapat melihat ketika ada benda yang memantuk masuk ke mata Jadi kalau tidak ada cahayanya sulit bagi mata kita untuk membaca cahaya yang ada tersebut Jadi harus ada bantuan cahaya terlebih dahulu Agar kita bisa melihat benda tersebut Seperti lewat cahaya matahari, cahaya lampu, dan lain-lain Lalu yang kedua cahaya tersebut kemudian dibiaskan oleh lensa mata Sehingga terbentuk bayangan di retina Jadi dibiaskan oleh lensa mata Jadi di retina terbentuk bayangan Lalu yang ketiga bayangan yang dibentuk oleh lensa mata Bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil Dan yang keempat bayangan tersebut kemudian diteruskan ke otak oleh syarab penglihatan Sehingga manusia dapat melihat dan memberikan respon Nah makanya kita bisa memberikan respon Karena ada hubungan antara syarab mata penglihatan tadi ke otak kita Nah ini bentuk ilustrasi pembentukan bayangan pada mata manusia Tersebut yang tadi kita bahas Jadi itu bentuk mata Ada objek bendanya di sana Nah ini bayangan nyata terbalik di perkecil Itu bintik retina di bagian belakang Lalu lensa mata yang bentuk yang warna biru itu Nah itu lensanya Untuk memfokuskan cahaya Mekanisme Proses penglihatan mata manusia Berarti belum lah Belum Kalau yang lain Yang bagian belas sudah nakdaya akomodasi itu Belum Terus penglihatan mata manusia Berarti belum lah materinya Belum 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 Ibu share ulang Belum 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 Sudah Dis jelaskan aja dis Disini aja presentasinya Belum Terbatasan terbatasan dalam jangkauan melihat suatu benda Proximum Ada titik terdekat dari mata yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata dalam keadaan berakomodasi maksimal Nah lalu normalnya Ada jarak yang ada jarak yang normal disini supaya mudah sekitar 25 cm Nah Nah Jika titik jauh Jika titik jauh atau titik dekat sudah tidak sesuai dengan ukuran normal maka tandanya alat optik alami mengalami cacat mata Nah Nah jadi kalau tidak sesuai dengan batasan yang ada kesulitan sudah kita melihat bayangan tulisan atau benda yang ada itu berarti mata kita sudah mengalami abnormal jadi perlu penanganan lebih serius misalnya pakai kacamata nanti atau pakai lensa Nah Berikutnya kita bahas disini apa saja sih kelainan indera penglihatan manusia Nah yang pertama ada istilahnya rabun dekat atau hipermetropi Nah ciri-cirinya bagaimana yang penderita rabun dekat Jadi ia tidak dapat melihat jelas benda-benda yang letaknya dekat Walaupun mata telah berakomodasi maksimal Nah jadi bendanya sudah dekat padahal tapi mata sulit untuk menangkap benda-benda tersebut Penyebabnya apa? Jadi lensa mata disini tidak dapat mencembung sebagaimana mestinya Sehingga sinar-sinar dari benda yang dekat akan membentuk bayangan di belakang retina Nah jadi lensa mata tidak dapat mencembung Akhirnya ini terjadi rabun dekat atau hipermetropi Nah ini gambar, ilustrasi gambarnya Rabun dekat dapat ditolong dengan menggunakan kacamata Atau alat optik berlensa cembung atau positif Itu kalau yang rabun dekat Langsung saja Kelainan mata berikutnya ada rabun jauh atau miopi Nah jadi seseorang yang mata atau alat optiknya mengalami cacat rabun jauh Kan tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya jauh secara jelas Jadi seorang yang mata Matanya atau alat optiknya kan disini mengalami cacat rabun jauh Tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya jauh secara jelas Kalau rabun dekat kan benda yang dekat sulit Nah kalau rabun jauh ini benda yang letaknya jauh tidak bisa jelas Misalnya kayak melihat tulisan di papan tulis Nah itu sering terjadi Cacat mata ini sebabkan lensa mata tidak dapat memimpih dengan baik Sehingga sinar-sinar sejajar yang datang dari benda jatuh di depan retina Nah jadi titik jauh penderita kurang dari tak terhingga Ini ada ilustrasi gambarnya Lalu bagaimana cara mengobatinya Nah jadi rabun jauh atau miopi ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata dengan lensa cekung atau negatif Berikutnya ada rabun tua atau presmiopi Rabun tua mana? Rabun tua Sudah ada? Belum 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 Sudah Ya ya Rabun tua atau presmiopi Ya Tuan Tuan Belum Belum Tuan 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 atau presmiopi Sudah Sudah Ya Nah ini merupakan cacat mata Dimana penderitanya tidak mampu melihat dengan baik Benda pada jarak yang sangat jauh dan sangat dekat Tuan Jadi ini North еко Jadi Rabun tua Rabun tua ini campuran Atau kombinasi antara Rabun jauh dan rabun dekat Jadi Orang yang malami ini tidak bisa melihat benda jarak jauh maupun jarak dekat Kan kalau Rabun dekat tadi benda yang dekat aja yang sulit Kalau Rabun jauh tadi jarak yang jauh aja Tapi kalau Rabun Tua, ini campuran keduanya, jadi jarak yang jauh sulit, jarak yang dekat juga sulit, jadi keduanya sulit. Penderita yang memiliki titik jauh kurang dari tater hingga dan titik dekat lebih besar dari dua puluh. Lalu ada astigmatisme. Ini tidak mampu melihat garis-garis horizontal dan vertikal secara bersama-sama. Nah kalau horizontal itu yang mendatar. Nah kalau vertikal ini kan tegak lurus. Penyebabnya apa? Karena bentuk kornea mata yang tidak berbentuk gula, melainkan melengkung. Jadi bentuk korneanya tidak normal di sini, melainkan melengkung pada satu bidang daripada bidang yang lain. Jadi penderita astigmatisme dapat ditolong dengan alat optik berupa lensa silindris. Yang terakhir buta warna. Nah ini kelainan yang kelima, buta warna. Jadi buta warna ini adalah suatu kelainan yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Jadi warna yang ditangkapnya tidak bisa, seluruh warna bisa terbaca oleh mata yang menderita penyakit ini. Jadi penyakit ini bersifat menurun atau genetik. Jadi keturunan mungkin ayah kalian atau ibu kalian mengalami hal ini, buta warna, kemungkinan besar anaknya juga nanti akan menderita buta warna. Nah jadi buta warna ada yang buta warna total, lalu ada yang sebagian. Kalau buta warna total ini hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja. Nah jadi dua warna itu saja, bayangkan Pian pada kemungkinan itu warna biru, merah, kuning. Jadi yang bisa dilihat yang buta warna total ini hanya warna hitam dan putih. Lalu sedangkan buta warna sebagian ini tidak dapat melihat warna tertentu, warna tertentu saja. Merah, hijau, biru. Jadi tiga warna ini yang tidak bisa dilihat si menderita sebagian. Jadi berbeda lah antara buta warna total dan buta warna sebagian. Lalu bagaimana sih cara kita agar terhindar dari kelainan-kelainan mata tersebut? Yang pertama, makan makanan yang mengandung vitamin A. Ada yang bisa menyebutkan buah apa yang banyak vitamin A-nya? Wartel. Wartel! Iya benar. Nah, makan wartel itu salah satu sayuran atau buah yang banyak kandungan vitamin A-nya. Lalu yang kedua menjaga kebersihan mata. Nah, jadi kalau mata lagi berdebu, nah itu diberi obat mata atau apa. Lagi cuci matanya. Kalau mau lagi keluar rumah misalnya, lalu ada polusi kan di luar asap-asap kendaraan. Nah, itu dicuci dulu supaya debu-debu tidak masuk ke dalam mata. Lalu yang ketiga, membiasakan membaca buku dari jarak 30 cm dan penerangan yang cukup. Nah, jadi ada batasannya di sini. Jadi ada bisa sembarangan kita baca buku anaknya. Jadi kalau terlalu dekat juga salah. Itu akan merusak mata. Jadi yang normal, yang tandarnya di sini 30 cm. Jadi kayak penggaris lah kurang lebih nah kayak jaraknya seperti itu. Jadi jarak yang baca buku seperti itu. Jadi jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Lalu kemudian ini yang sering kita temukan membaca sambil berbaring. Sambil tidak dalam posisi yang seharusnya. Nah, itu juga salah satu penyebab mata mengalami gangguan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu silahkan. Yang kurang jelas boleh ditanyakan ke ibu bagian yang mana. Sudah jelas Gusti? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke, kalau tidak ada, kita coba bahas soal sama-sama. Apa yang ibu... Yang ibu sebut namanya boleh dijawab. Kalau salah, tidak apa-apa. Nanti kita bahas sama-sama yang mana jawabannya. Nomor satu, Aira. Aira ada? Nomor tiga dan empat. Belum. Sudah. Sudah. Nah, oke. Belum ada, Alon. Aira, ada sudah soalnya nak di depan. Ibu baca kan? Ini ada gambar bayi melihat cermin. Sejauh, Pak. Belum. Yang belum. Iya. Sudah, Pak. Belum. Sudah, Pak. Belum. Aira, sudah lah, Aira. Ada, sudah. Oke, Aira yang ibu tanyalah. Sifat cahaya yang diunjukkan pada peristiwa gambar di atas adalah... Nah, yang A, menembus benda bening dan diuraikan. B, merambat lurus dan dapat dipantulkan. C, dapat dipantulkan dan menembus benda bening. D, dapat dibiasakan dan diuraikan. Nah, menurut Aira, kira-kira jawaban yang paling tepat ya mana? Umat. Oke, menurut Aira yang mana? Apa, Aira? Apa, Aira? Halo, Aira. C, dapat dipantulkan dan menembus benda bening. Oke, itu menurut Aira. Jadi, yang paling tepat, ini jawabannya yang B. Merambat lurus dan dapat dipantulkan. Itu kan ada bayangan si bayi lagi dicermin. Artinya dipantulkan nih bayangannya. Kalau yang menembus benda bening, itu kayak di... Anu, kaca anak, eh. Bukan cermin biasanya. Menembus benda bening, kaca, air. Lalu kalau yang dibiasakan, diuraikan ini kayak pelangi. Nah, diuraikan itu pelangi. Kita lanjut. Jadi, jawabannya benaklah merambat lurus dan dapat dipantulkan. Nomor dua, Gusti. Halo, Gusti. Ada lihat gambarnya sudah, Gusti? Gusti. Lihat gambarnya sudah, Naku. Lihat soalnya. Iya, kita jawab sama-sama. Yang nomor dua. Nah, di sana ada gambar cahaya yang masuk melewati jendela di ruang tamu. Nah, pertanyaannya, peristiwa di atas menunjukkan sifat cahaya. A. Merambat lurus. B. Dipantulkan. C. Didiaskan. D. Diuraikan. Menurut Gusti yang mana? Kita kira jawabannya. Jadi, ini cahaya matahari masuk melewati jendela. B. Dipantulkan sifat cahaya masuk melewati jendela ke ruang tamu. Kita lanjut nomor tiga, Dava. Ada, Dava? Ada, Dava. Dava, ada, Dava? Nggak. Dava? Puhun. Nah, lihatlah anak nomor tiga. Coba jawab. Ada, Dava gambarnya. Ada, Kak? Ada, Dava. Yang lain ada. Yang lain ada, Noka. Siapa lagi? Ibu ganti dulu lah. Kesya ada, Kesya? Ada. Iya, Kesya ibu tanya dulu. Kesya bisa lihat gambarnya? Bisa. Iya. Nah, cahaya dapat dipantulkan sehingga kita bisa melihat benda di hadapan kita. Berikut media pantul yang menyebabkan cahaya dipantulkan secara difus. Difus ini tidak teratur, Noka, istilahnya. Adalah A. Media tidak rata. B. Media yang halus. C. Media yang lurus. D. Media yang rata. Menurut Kesya, apa jawabannya? Ah, iya benar. Nah, karena tidak teratur, berarti medianya itu bergelombang atau tidak rata. Nah, jadi pantulannya akan menyebabkan difus. Beda dengan yang teratur. Nah, teratur itu kalau medianya rata. Kita lanjut nomor empat. Najwa, ada, Najwa? Ada. Najwa, enggak ada. Ada, ada. Ada, ada, Najwa. Oke, nomor empat, naklah. Saat akan membaca majalah, ibu membutuhkan kacamata. Karena tanpa kacamata, beliau tidak mampu membaca huruf-huruf yang kecil. Nah, kacamata yang digunakan ibu tersebut terbuat dari A, lensa cembung, B, cermin cembung, C, lensa cekung, D, cermin cekung. Ibu beri clue, ini istilahnya Rabun Dekat. Rabun Dekat atau Hipermetro? B. Apa jawabannya, Najwa? B. B. Yang paling tepat jawabannya C. Enaklah. Jadi pakai lensa cembung. Oke, kita lanjutkan. Dava sudah bisa lihat? Dava, ada lihat layarnya sudah? Halo, Dava. Davanya nggak ada-ada. Siapa ini lagi? dari injuredpung. Loo Hustin, Najwa. Lisa nggak ada-adak di juala, Lisa? Ya, Dava. Dava nggak ada-adaklah? رbil ya, Dava. Heavenly masih pernah-perma��� более. Ada, Dava. Tadi nggak ada kelihatan? Liti. Aira lagi, ibu lah? Kak Aira lah. Liti. Litu apa? Oke, Kak Aira. Aira. Nah, nomor 5 anak lah Nah, perhatikan gambar berikut Itu kayak Kayak cahaya Ada cahaya di matahari Nah, istilahnya itu halo matahari Fenomena alam yang tampak pada gambar di atas Dikenal sebagai halo matahari Sifat cahaya mengakibatkan terjadinya fenomena tersebut adalah A. Dipantulkan dan merambat lurus B. Menembus benda-benda yang dibiaskan C. Dibiaskan dan diuraikan D. Diuraikan dan dipantulkan Jadi itu fenomena halo matahari Ibu B. Kulu ini semacam pelangi, nak Nah, jadi kalau tahu sifat cahaya pada pelangi, Pian bisa jawab Menurut Aira, kira-kira jawabannya apa? Tumat kaderde gambarnya Yang gambarnya ini, nak Nah Ini pilihannya Nomor 6 aja Nomor 5 Nomor 5 Ada juga gambarnya Ini gambarnya disini Lognya fenomena halo matahari, nak, kai Pilihannya mana? Ada-ada di layar Aira? Ada Sama gini Ada air Nah, ini gambarnya anak, kai Nah, ini soal C Jadi C Makin C Iya, benar C Dibiaskan dan diuraikan Ini sama kayak pelangi, kurang lebih Tapi bukan pelangi lah ini Kalau matahari ini kayak matahari yang muncul sebagian Karena tertutup Lalu Nomor 6 Gusti Nah, sana Gusti ada gambar pohon Pohonnya kena sinar matahari Lalu membentuk bayangan Nah, saat matahari terbit dari timur Akan tampak bayangan pohon-pohon di sisi barat Sifat cahaya yang ditunjukkan pada peristiwa tersebut adalah A. Menembus benda bening B. Merambat lurus C. Dipantulkan D. Dispersi C Yakin? Dipantulkan Yang paling tepat jawabannya D. Merambat lurus Oke Merambat lurus Merambat lurus Selesaikan aja lagi Nomor 6 terakhir Kita istirahat Tuh menit kali lagi Tiga soal lagi Ya, ya, ya Nah, ada lihat Sudah nomor 7 Nah, itu ada Nah, di persimpangan jalan Atau gang di perkotaan Atau perkampungan Ada lihat Ada Ada Ada, oke Nah, kini di persimpangan jalan Atau gang di perkotaan Atau perkampungan Banyak dipasang alat Seperti gambar di atas Alat optik yang digunakan Pada alat tersebut Adalah Siapa yang bisa jawab? Najwa Najwa apa Najwa? D Iya, benar Cermin cembung Oke Kita langsung lanjut Nomor 8 Keisha Sebagai salah satu Alat optik alami Organ mata nomor 3 Dan 5 Berperan penting Dalam penglihatan manusia Secara berturut-turut Ada gambarnya Ada gambarnya Ada Ada Oke Nomor 3 dan 5 Itu fungsinya apa? Jadi nomor 3 itu Lensa Nomor 5 itu retina Aira apa nak? Jawabannya Nomor 3 itu lensa Nomor 3 lensa Nomor 5 retina Apa mana Kira-kira jawabannya Nomor 8 B Jadi yang ingat Fungsi lensa Dan fungsi retina Apa Apa Kira B B B Mencari cahaya dan Memfokuskan cahaya Oke Aira Aira tadi apa nak jawabannya? B Ya B Yang paling tepat nak lah Jawabannya ini A Jadi lensa itu Memfokuskan cahaya Dan retina itu Membentuk Bayangan Kita lanjut 9 2 soal lagi Seseorang memiliki Kelainan mata Tidak mampu melihat Garis-garis horizontal Dan vertikal Secara bersama-sama Kelainan mata Yang dialaminya Adalah Kesha Coba jawab Kesha Ada miopi Presbiopi Hipermetropi Astigmatisme E Iya D Astigmatisme Jadi itu Tidak bisa melihat Garis-garis horizontal Dan vertikal Terakhir Pasangan benda Dan jenis alat optik Yang tepat adalah Nah jadi disini ada Surya kanta Surya kanta tadi Sudah kita bahas Itu loop Atau koce pembesar Nah pakai lensa cembung Periskop lensa cekung Kacospion cermin cembung Kacospion cermin cekung Jadi disini ada Dua yang benar Ada dua yang salah Gusti boleh Gusti Yang mana kira-kira Gusti yang benar Pasangannya Menurut Gusti apa? D D D D D B Iya B Iya benar B Nah jadi Satu surya kanta itu Pakai lensa cembung Atau loop tadi Dan Nomor tiga Kacospion pakai Cermin cembung Kalau periskop itu pakai cembung Sama mikroskop Cermin cembung juga Jadi ada dua Yang salah itu Periskop sama mikroskop Itu salah jenis alat optiknya Oke Sampai disini Ada yang ditanyakan lagi Silahkan Ada Alhamdulillah Kalau Ada 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 Oh Ada Ya Alhamdulillah Kalau sudah jelas lah Sampai disini dulu Pertemuan Dengan ibu Bahas Masalah Alat optik Kelainan mata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Altyazı M.K. 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 lawyer. Nah jadi lensa okuler ini jika letak lensa dekat dengan mata kita, jadi jaraknya yang paling dekat dengan mata. Lalu yang kedua ini lensa objektif, jadi jika etak lensa dekat dengan benda yang kita amati, jadi ini dekatnya dengan benda. Ini kalau mikroskop nanti lebih mudah. Nah berikutnya di sekitar kita banyak alat optik yang biasa digunakan bantu kerja manusia. Jadi, di sini kita bahas ada beberapa macam alat optik yang sering kita temukan sehari-hari. Yang pertama, kamera. Nah, mungkin familia sudah dengan kamera. Nah, jadi kamera di sini memiliki prinsip kerja serupa dengan mata manusia. Jadi, kamera adalah alat untuk menghasilkan foto. Nah, persamaan kamera dengan mata, ini ada persamaannya. Yang pertama, menggunakan lanisa cembung. Cilat diafragma berfungsi sama dengan iris, film, tempat film, sama dengan binti kuning pada mata. Nah, lalu bayangan yang dihasilkan kamera ini sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Bisa dilihat gambarnya, Pak? Lalu yang kedua, loop. Semuanya sudah bisa lihat gambarnya, Pak? Yang kedua, loop. Nah, yang kedua, loop. Loop atau yang dikenal dengan nama lainnya surya kanta atau kaca pembesar, bisa juga. Nah, ini adalah salah satu alat optik yang berfungsi mengamati benda kecil. Agar tampak besar dan jelas dengan menggunakan lensa cembung. Nah, bayangan yang dihasilkan loop bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Misalnya, Dava mau lihat semut. Nah, jadi semutnya bisa lebih besar lagi ukurannya kalau pakai loop ini. Kita lanjut, yang ketiga, alat optik berikutnya, mikroskop. Nah, kalau SD, masih jarang menggunakan ini lah. Kalau sudah ke sekolah lanjutan, makanya ke SMP, MTS, itu sudah mulai menggunakan ini. Karena ini digunakan di laboratorium biasanya. Nah, jadi mikroskop adalah alat optik untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Agar tampak lebih besar dan jelas. Ini lebih kompleks lagi daripada loop tadi, kaca pembesar. Tapi ini bisa diperbesar sampai beberapa kali dibandingkan loop. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung. Nah, yang pertama lensa ukuler. Tadi yang posisinya di depan mata. Ini lensa ukuler yang paling atas. Lalu yang kedua lensa objektif. Ini yang dekat benda yang di bawah. Nah, jadi fokus objektif lebih kecil dari fokus okuler. Kemudian lensa objektif menghasilkan bayangan nyata, terbalik, diperbesar. Nah, bayangan ini sekaligus menjadi benda bagi lensa ukuler. Lalu sifat bayangannya bagaimana dengan mikroskop ini? Jadi, maya terbalik dan diperbesar. Kita lanjut. Alat optik berikutnya ada yang keempat ini teleskop atau tropong. Jadi, teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang letaknya jauh. Agar tampak lebih dekat dan lebih jelas. Nah, biasanya untuk melihat benda-benda luar angkasa. Nah, ini bisa pakai teleskop. Misalnya mengamati bintang atau apapun itu benda di angkasa. Nah, teleskop pertama kali ini temukan oleh Galileo Galilei. Jadi, tropong atau teleskop ini ada dua jenis. Yang pertama, tropong bintang. Dan yang kedua, tropong bumi. Nah, jadi kalau yang tropong bintang. Di sini, keluar gambar masih kamera, Bu. Oh, masih kamera, Kak? Sama paca pembesar kalau di tempat Agusti. Oh, belum keteropong, Pak? Belum. Masih kamera sama paca pembesar, Pak. Sudah ganti lah, Pak. Belum. Belum, Bu. Belum. Belum. Ini sudah teleskop lah, Pak. Sudah. Ya, oke. Nah, jadi teleskop tadi atau tropong tadi ada dua macam. Jadi, tropong bintang dan tropong bumi. Nah, tropong bintang ini digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa. Benda-benda luar angkasa. Nah, sedangkan kalau tropong bumi, ini digunakan untuk mengamati benda-benda di bumi. Yang letaknya mengamat. Lalu, berikutnya ada periskop. Periskop. Nah, periskop ini alat optik yang fungsinya mengamati benda dalam jarak jauh atau berada dalam sudut tertentu. Ini bentuknya sederhana, berupa tabung yang dilengkapi dengan cermin atau prisma pada ujung-ujungnya. Ini kalau mau lihat gambarnya ada di bagian bawah. Nah, prisma ini akan memantulkan cahaya yang datar sejajar padanya. Kemudian diatur sedemikian rupa sehingga bentuk sudut 45 derajat terhadap sungguh tabung. Ini biasanya digunakan di perairan, di laut biasanya. Nah, lalu di sini ada indera penglihatan manusia. Kita bahas berikutnya. Ada yang ditanyakan dulu tentang alat optik, boleh? Ada yang kurang jelas? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, ibu lanjutkan ke indera penglihatan manusia. Nah, jadi mata ini termasuk salah satu alat optik alami. Karena menggunakan lensa sebagai bagian terpenting dalam mekanisme sistem indera penglihatan manusia. Tapi bayangkan saja, tidak bisa melihat bagaimana rasanya. Nah, sulit untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar. Jadi, pian harus bersyukur punya mata yang masih sehat. Nah, jadi yang kita bahas di sini ada bagian-bagian indera mata manusia. Lihat gambarnya di sini ada arah panahnya sudah. Yang pertama ini ada otot, di sini bagian atas. Lalu cornea, ini maju ke depan, ke bagian dalam ini iris. Lalu pupila, akus humor. Lensa ini yang bagian oval ini, nak. Lalu fiturus humor, ini yang di bagian dalam, yang warna orange. Kayak semacam akar itu. Lalu sklera, ini bagian belakang, koroid, maju ke depan lagi. Dari sklera, lalu retina, bintik kuning, saraf optik di sini, dan bintik buta. Nah, jadi kita lihat fungsinya saja. Kita keluar dulu, abis itu masuk lagi lah. Kita keluar dulu, nak. Kita masuk.